Inilah kilas VOA, saya Pat Siwida Kutwara di Washington DC. Aparat Rusia menahan ratusan demonstran termasuk pemimpin oposisi Alexei Navalny. Ribuan orang unjuk rasa anti-korupsi dan menghujat pemerintahan Presiden Putin dan Perdana Menteri Medvedev. Militer AS mengakui melakukan serangan terhadap ISIS di Mosul, Irak, namun jumlah korban masih simpang siur. Pejabat setempat menyatakan korban melebihi 160 orang. Militer AS menyatakan akan menyelidiki. Ribuan warga Yaman unjuk rasa di Sana'a memperingati dua tahun perjuangan guti melawan serangan koalisi pimpinan Saudi. Konflik telah menelan ribuan korban dan membuat ribuan lainnya mengungsi. Setelah memenangkan pemilu, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menyatakan prioritasnya adalah memulihkan perpecahan rakyat. Lam mendukung konsep satu negara dua sistem, di mana Hong Kong memiliki kebebasan lebih longgar dibanding Tiongkok.